Bintang Kejora dikibarkan di depan kantor ULMWP Vanuatu, Jayapura, Jubi, di tengah kesibukannya mempersiapkan kampanye perubahan iklim di Pasifik dan Dunia. Menteri Perubahan Iklim dan Pendukung Lama Perjuangan Papua Barat, Ralph Regen Vanu, hadir dalam upacara pengibaran bendera Bintang Kejora, tanggal 1 Desember 2022, di depan kantor United Liberation Movement West Papua, ULMWP, di Port Vila, Ibu Kota Vanuatu menurut laporan Morning Star Flag Hoisted Outside ULMWP Office News Daily Post menyebutkan mantan pemimpin oposisi itu juga berbagi cangkang minuman khas Pasifik, KAFA, dengan para tamu undangan sebelum meninggalkan acara tersebut. Sejalan dengan sikap Republik Vanuatu yang terus konsisten mendukung kebebasan Papua Barat dan upacara pengibaran benderanya di Pasifik, Asia, dan Eropa. Bendera Bintang Kejora dikibarkan untuk berkibar bersama bendera Vanuatu di luar kantor internasional Papua Barat di sebelah sarang gagak di atas Anambru di Port Vila. Dalam lingkungan berdaulat tanpa rasa takut, seorang Papua Barat yang paling terkenal di Port Vila, Freddy Warome, mengenakan seragam militer Papua Barat lengkap. Dia mengibarkan bendera negaranya dengan bantuan dari salah satu putra mendiang manajer Black Brothers, Andi Ayamiseba, anggota eksekutif Asosiasi Vanuatu Papua Barat Merdeka yang dipimpin oleh kepalanya, Penatua Gereja Presbiterian Ayub Dalesa dan Komite Penyelenggara Acara, Perwakilan Kepala Adat, Wanita, Gereja dan Organisasi Non-Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil dan Sekretaris General United Liberation of West Papua, Rex Rumakik, Menteri Luar Negeri Sementara Papua Barat, Maurice Kaloran, dan pengasuh tetap kantor Papua Barat di Vanuatu. Freddy Warome semuanya mendengarkan pidato resmi presiden Sementara Papua Barat yang berbasis di London. Benny Wenda selain itu, disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sementara Papua Barat, Maurice Kaloran. Para hadirin dalam upacara di kantor perwakilan ULMWP di Port Vila duduk mendengar pidato langsung yang disampaikan oleh Presiden Sementara Papua Barat selama upacara pengibaran bendera di Balai Kota Oxford, Inggris. Kurung Buka Kurung Tutup, Reiter, Domingus Amampioper, Editor, Dewi Wulandari.